itu akan membuat 1 zucchini hot dish oh, dan kemudian lagi grandma wow, Sherry akan menghantar saya resipi yang benar-benar mencoba untuk zucchini mom, lihat itu apa kabar kalian semuanya kalian akan saya ajak petik apa ya, bunga zucchini lagi, kali ini karena udah banyak ya, ini campur sama kebun bunga jadi kalian bisa lihat screennya disini, disitu dan disini ada bunga-bunga disitu, dan sana ada jagung dan segala macamnya cuman kecil ya tapi, kita mau kesini dulu ambil bunga ya karena kalian ada yang tanya kak, kok bunganya dipetik gitu, nanti gak jadi zucchini dong, gitu ini saya jelaskan sama kalian ya ini-ini yang bunga yang jantan ya guys, ini dia gak jadi zucchini karena apa dia harus ada yang jantan dan betina mereka akan polinasi setelah polinasi yang jantan ini gak ada gunanya dia akan layu dan mati dan seperti yang kalian lihat akan saya tunjukkan kalian ini yang betina ini jadi zucchini tuh ini yang betina ya, jadi memang gak apa-apa dipetik yang jantannya tuh ini jadi zucchini kecil-kecil gini nah yang zucchini yang besar saya tunjukkan untuk kalian ini-ini yang jantan juga jadi akan saya petik ya tuh lihat zucchini-nya udah segede gaban tuh segede bagom ya sayang kita petik ya yes love oke alright sayang mama got zucchini oke mama got zucchini jadi saya petik ini gak terlalu besar saya gak mau dia terlalu besar ya alright ini ada satu lagi terlalu besar terus kita petik lagi dan ini kayaknya adalah bunga yang betina tapi sudah jatuh dari apa nya ya zucchini-nya saya akan tunjukkan kalian ya itu tuh ada yang bakal kalian udah lihat tuh dari awalnya kalau betina tuh yang yang begitu dia akan jadi zucchini ya dan itu yang jantan disitu anyway daun yang kemarin saya petik adalah daun yang sini bisa dipetik lagi ya bisa dimasak masak-masak saya petik saya petik dan ayo kita petik lagi ya ampun guys zucchini ini udah ketuaan ini tuh lihat banyak banget ketuaan dia gak bagus terus gak kasih tempat untuk yang kecil untuk tumbuh gitu tuh lihat tuh yang kecil tuh biar kayak cerita gitu kita mesti ambil yang besar my goodness guys ini gede amat saya harus pakai itu ya setunjukan kalian semua pakai tripod dulu biar apa ya stabil kalian bisa lihat ini karena saya pegang sama tangan gak bisa pakai tangan dua gitu kalian bisa lihat saya petiknya ya kalau saya pakai tripod begini ampun itu dia itu dia ada yang kecil-kecil saya mau dia ada tempat lihat nih segede bagong nih gede banget nanti saya tunjukin kalian ya terus kita petik bunga yang jantan ya kalian lihat gak tuh yang bunga jantan disitu tuh saya mau petik dia dan saya juga mau petik daunnya nanti ya terus ini ada beberapa bunga jantan disini mereka tuh cantik-cantik banget kuning dan cantik satu lagi satu lagi terus ini namanya adalah black nightingale ya dan saya baca buku di buku orang sini ya katanya ini gak boleh dimakan tetapi kita orang Indonesia nama orang Sunda ya panggilnya adalah apa lonca dan ini bisa dimakan menurut orang Indonesia tetapi orang sini gak boleh makan mom mom look at the zucchini Johan I told you I'll let you pick zucchini but from the other side this side grandma can you help Johan surprise grandma because that way no poison ivy you and grandma can pick you can't do it because it's too big I think you can you have just to twist it and turn it sweetie twist it and turn it I'll hold the tree he's strong wow give it to grandma oh my god oh my god oh my god that's gonna make one good zucchini hot fish oh and then more grandma wow Sherry was gonna send me a a really delicious easy recipe for zucchini mom look at that still where the poison ivy sayang you can pick that one mom this one this one this one careful this poison ivy right here no stay away oh yeah stay away careful that one whoa good job mom look at this two more wow do you wanna pick that one should we pick them yet what if it's old it's not good okay so I will pick this one alright oh star whoa look at that whoa that is one good zucchini yeah and I need to get these flowers careful Johan this should be quite scary what mommy you're a chicken oh mommy's gonna be busy isn't that crazy how big it is can you freeze zucchini well I guess if we cut it up and put it in the refrigerator we could freeze it or we can make zucchini bread I'm sorry I'm going to move this over yeah yeah this is cabai saya daunnya gundung tapi cabainya masih tumbuh dan saya mau kasih tunjuk kalian ini berapa hari saya nggak lihat karena kita sibuk ya dan Johan sakit dan suami saya kurang enak badan ini ada melon saya kurang tahu melon apa ini antik juga ya di Amerika tumbuh melon my goodness dan ini tomatnya belum masak lagi banyak tomat dan cabai yang ini sih kayak kecentan gitu cabai harusnya green pepper ya terus saya mau tunjukkan kalian ini bunganya jangan tanya saya kalau saya tahunya bunga ini bunga kertas kalau yang merambat-rambat ini saya kurang tahu anyway saya mau petik bunga ini buka bunga zucchini ya guys cantik banget nah ini yang bunga petina saya tunjukkan kalian jelas sekali yang ini bunga petinanya lihat nih lihat nih dia lekat dengan zucchini nya tuh yang ini yang jantan ya saya petik untuk kalian ini yang jantan dan ini bunga petina lihat nggak cantik kan bunganya dan kalian bisa lihat yang ini juga betina juga yang ini adalah jantan ya nanti kalau sudah dipolinasi yang ini sama ini nanti bisa saya petik yang ini yang sekarang ini bisa saya ambil ya nah itu nanti dia akan tambah besar kalian sekarang udah ngerti ya alright tahun ini ya guys ya biar kena sinar matahari itu kalau nggak dipetik dia ke ayoman ya itu masih banyak calon-calon zucchini yang disitu kita tunggu beberapa hari pasti dia akan besar ya nah ini petikan bunga dan daun ya satu pohon melon lagi yang tadi yang saya tunjukkan kalian disitu nah lihat nih ada melon lagi guys masih kecil baby ya lihat nih nggak tahu ini jenis melon apa ini saya nggak tahu bibitnya dari mana ya kalau nggak salah saya dikasih dan saya kasih papa mertua saya yang bertanam bagi saya dia bertanam ini memang daunnya lain kalau kalian lihat itu adalah squash ya kalau ini daunnya kecil-kecil dan kalau zucchini itu daunnya kan besar-besar eh bercabang-cabang kalian udah lihat tuh ini kemungkinan besar juga zucchini guys nggak tahu dia akan tumbuh berbuah nggak karena kayaknya kurang sinar matahari di daerah sini ya ini kita lihat ada yang itu polinasi ya bumblebee nya lagi bekerja keras untuk membantu polinasi ini sepertinya squash guys lihat tuh bukan zucchini ya ini squash squash kayak labu gitu atau labu apa jadi saya tidak akan menggunakan proses polinasi di sini saya biarkan bunganya nggak akan saya petik ya saya udah nggak sabar ini tomatnya besar-besar banyak sekali tomat ya dan loncah saya pesan sama mama sama papa dan mama mertua saya biar tidak di ini dicabut biasanya mereka cabut ini beliau nih anyway si Johan sama neneknya lagi airin kebun ya yuk sama mama mertua saya so kemarin ada yang tanya kok nggak tanam timun ya kak ya disini sebenernya kita ada timun guys kamu makan basil ini oh ini basil ya kamu bisa makan dan timunnya itu terlambat guys karena kita tanamnya lambat jadi masih ada timunnya masih baby ya kamu lihat mama? itu kukes saya akan menunjukkan kita bisa makan ini ya ya mereka kecil saya katanya saya lihat begitu banyak semuanya mom iya 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 This is the baby cubes I was telling you. In a couple of days, probably they will be ready. Ini adalah baby timun ya. Oh, Johan sayang. Grandma, look at that. In a couple of days, that would be ready. Oh, Grandpa's gonna be excited. Yeah. That will be so exciting. It's our favorite. Tomat tomat jagung. That is green. Still, Mom, I don't know. It's gonna be fresh. It'll be sour. You know green tomatoes, they're sour? Percang panjangnya perlu dipanen lagi ya, guys. Kalau enggak, ini kan kebuang. Jadi, mau bazir gitu ya. Saya harus petik. Harus rajin petik kalau punya garden gitu ya. Oh my goodness. That's very heavy, sayang. Oh, did you drop it? Uh-oh. That's okay. Ini dia. Dan lihat-lihat. Ya. Panas banget, guys. Tengah hari gitu. Tengah hari. So, disini itu banyak binatang liar. So, kemarin si Rio, anjing kita, kena semprot binatang sigung ya. Nah, disini namanya skunk. Nah, itu semprotannya kan bau banget ya. Kita harus kasih dia mandi dengan Sampo, dengan baking soda, biar baunya tuh hilang gitu. Tuh. Kalau enggak baunya, stick. Would you like some of the green beans, Mom? Oh, you want me to cook it and have some? Mertua tuh deket banget ya, Mama Mertua saya. Juga sama bapak-bapak mertua, deket banget. Enggak tahu. Mungkin karena saya jauh dari orang tua, atau memang kita tuh personality-nya tuh pas banget ya. Oke. Oh, itu ada tetangga. Mobilnya gila-gilaan tuh, suaranya. Daunnya gak begitu banyak yang di atas, karena lima tangan hijang. Kalau kalian udah ikutin video yang kemarin tuh. Nah, cuman sama Mama Mertua, airin toal banknya. Sekarang-kadang, orang bilang mertua itu karena sama anak menantu kurang cocok ya tapi kalau mama mertua saya itu orangnya apa baik banget tidak pernah mengikuti apa ya campur aduk urusan rumah tangga kita ini bayang ya bayang atau disini dibelangnya amaran sit ya misalnya yang kalau dibuang itu dia mungkin kalian bosen di skip aja ya anyway udah sampai segini aja nih ramban ya kalau orang Jawa bilang ramban dari kebun tuh dia cantik gak tuh alright guys makasih udah ikutin vlog kali ini dan saya akan sambung vlog yang akan datang god bless you dan take care bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.